Salah penting, saya harus ketahui juga masalah-masalah klasik yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan dengan sekarang. Katakan seperti banjir, sejauh macet, disalah kepemimpinan, saya bincang-bincang bersama tadi. Dengan kemampuan biaya, mantan mali kota dan mantan pemerintah, tentu saja memimpin berkelas dengan orang asing, tetapi memang sebuah daerah itu selalu ada spesifikasi yang perlu diketahui. Dan itu saya informasikan kepada beliau. Dengan informasi yang ada, tentu saja saya berharap bisa menghendal dengan baik dan melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Gubernur-Gubernur terdahulu. Sekali lagi apabila beliau berdua nanti terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Kaya Jakarta. Apa perbincangan kita tadi? Saya persilahkan beliau berdua. Terima kasih. Ya terima kasih rekan-rekan media yang kami banggakan. Tadi kami berbincang cukup lama ya, hampir 90 menit. Karena banyak sekali hal-hal pengalaman dari Pak Sutyoso atau Bang Yos ya, yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kami yang sedang berkontestasi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur daerah khusus Jakarta. Nah, ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan ya, isu-isunya. Terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan. Beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutyoso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling aglomerasi Bekasi, Bogor, Tangerang, sehingga sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta, malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga dengan konsep yang dulu diinisiasi, Januari 2002 ya Pak, busway itu diluncurkan oleh Pak Sutyoso. Pak Sutyoso juga mengingatkan agar jadi pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi kepada rakyat, sehingga membereskan urusan tidak harus dengan drama-drama, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Contohnya, membereskan keramatunggak misalkan menjadi Islamic Center tanpa banyak keributan, menunjukkan skill dalam negosiasi dalam masyarakat juga harus dimiliki gubernur-gubernur yang akan ada di pusat Indonesia ini, kira-kira begitu. Dan kita tentunya terinspirasi dari hal-hal tersebut, pesan dari beliau juga sama dengan Pak Yusuf Kala, membereskan kekumuhan-kekumuhan, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Dan beliau juga mendukung program-program mengatasi kemacetan melalui tata ruang, jadi memperbanyak hunian di pusat dan memperbanyak pusat bisnis di luar pusat. Ke selatan kita dorong lebih banyak perkantoran di Simatupang misalkan, kemudian ke arah barat, timur, utara, sehingga terjadi pergerakan yang lebih efisien. Nah beliau juga paham, lahan di Jakarta sudah sangat minim mahal, sehingga gagasan membangun sosial housing hunian terjangkau di atas pasar, di atas stasiun, dan di wilayah-wilayah yang bisa diinovasikan tentu menjadi sebuah harapan. Dan kami berdua tentu mengucapkan terima kasih, plus juga mengaturkan keteladanan selamat pernikahan ke-50 ya Pak. Bapak dan Ibu mudah-mudahan jarang-jarang melewati pernikahan tahun emas, juga menunjukkan kepada seluruh warga ya, kelanggenan berumah tangga, sumber kebahagiaan itu harus betul-betul dilestarikan, menjadi nilai-nilai dalam keseharian kita yang mungkin agak penuh dengan tantangan. Saya kira itu ya, dan saya sudah menyampaikan kalau takdirnya kami ada, mohon Pak Suti Yoso berkenan selalu menjadi pembina, pembimbing ya, pada saat nanti kami butuh nasihat-nasihat. Karena tiap jaman ada pemimpinnya, tiap pemimpin ada jamannya, ada tantangan yang sama, ada tantangan yang berbeda, sehingga kami akan menghadirkan yang belum ada-belum ada, tapi yang sudah ada dan perlu disempurnakan tentu kami perluas dan dikuatkan. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.